Intro Pelantikan 30 anggota Dewan terpilih akhirnya resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo periode 2024-2029 Pelantikan ini digelar di gedung DPRD Kota Probolinggo Jalan Suroyo pada Sabtu pagi Sampai seperti periode lalu, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kota Probolinggo Berhasil menempatkan 6 kader terbaiknya untuk duduk di kursi Dewan Salah satu kader PKB menjadi anggota Dewan adalah Eko Purwanto Sekretaris DPC PKB Kota Probolinggo ini terpilih untuk kedua kalinya Eko pada pilih lalu merupakan calon legislatif nomor urut 1 Daerah pemilihan atau DAPIL Kota Probolinggo I, Kecamatan Kanigaran hingga akhirnya kembali terpilih Di periode 2 ini, Eko yang juga Ketua Askot PSSI Kota Probolinggo Mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya DAPIL Kota Probolinggo I yang telah kembali memilihnya Eko membuat komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Selain melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, Eko akan menjalankan 3 fungsi Dewan Yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan Alhamdulillah pada hari ini ya tanggal 24 Agustus Untuk kali keduanya saya dilantik untuk sebagai anggota Dewan periode 2024-2029 Dengan harap kedepan lebih semangat lagi menyuarakan aspirasi masyarakat Terutama untuk kepentingan masyarakat secara umum Dengan dilantiknya 6 kader ini, secara otomatis PKB memiliki 6 kursi di parlemen Dan bisa memberangkatkan kadernya sebagai calon wali kota Wakil wali kota Probolinggo periode 2024-2029 Farid Fahlevi, JTV